Proyek Kereta Jepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan biaya akan dibayarkan dengan dana APBN. PT Kereta Api Indonesia mengusulkan untuk menambahkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 4,1 triliun. Usulan KAI ini telah disetujui oleh Komisi 6 DPR RI. Vice President Public Relations KAI Joni Martinus menyampaikan bahwa PMN akan digunakan untuk memperkuat dalam penyelesaian proyek KJJB. Dukungan ini sangat penting bagi KAI untuk menjalankan penugasan dari pemerintah. Penugasan yang dimaksud adalah menyelesaikan proyek melalui PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Rencana awal proyek kereta Jakarta-Bandung diterkaitkan selesai pada 2019 dan kini molor menjadi 2023. Selain itu juga, proyek ini mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi membebani keuangan negara. Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulainya diperkirakan membutuhkan biaya Rp86,5 triliun dan tidak boleh menggunakan dana dari APBN. Namun kini biaya proyek menjadi Rp114,24 triliun dan mengalami pembengkakan biaya Rp27,9 triliun. Pihak China Development Bank atau CBD sangat meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB. PT KCIC dan konsorsium perusahaan China berharap APBN yang akan dibayarkan untuk KCJB melalui skema PMN sudah disetujui oleh DPR bisa menjadi penyelamat dalam proyek ini. Johnny juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengelola PMN tersebut dengan akun table transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Progres investasi proyek KCJB telah mencapai 85% dan untuk progres secara fisik telah mencapai 76%. KAI melalui KCIC terus berupaya untuk segera menyelesaikan proyek KCJB ini. Tes dinamis diharapkan dapat dilakukan pada November 2022 yang bertempatan dengan penyelenggaraan G20. KCJB akan menjadikan Indonesia menjadi layanan kereta api cepat pertama di ASEAN. KCJB akan beroperasi di Jalur Ganda sepanjang 142,3 km dan akan berhenti di empat stasiun, yakni stasiun Halim Jakarta, Karawang, Padalarang, dan Tegal luar Bandung. Diperkirakan, tarif yang akan dikenakan berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000, namun tarif tersebut masih terus dikaji. Terima kasih telah menonton!